I just want to thank you, khususnya untuk seluruh jemaat Sarbini dan seluruh jemaat IFJF Jakarta untuk doa-doa Anda maupun dukungan Anda selama Mami saya dibanggil oleh Tuhan. Saya baru sempat ibadah di sini and this is my first time. So thank you so much untuk your prayer, your care. Atas nama keluarga besar Untoro kami mengucapkan thank you, thank you so much. Mohon maaf kalau selama beberapa hari waktu acara di WAC maupun Sandiiko tidak berkenan, I hope you just forgive all of us, my family. So but again thank you for pastoral dan juga untuk seluruh volunteer, untuk seluruh jemaat yang boleh memberikan dukungan yang luar biasa. My mom is happy now in heaven dan saya percaya dia bersuka cita pada hari ini. God is a good God. Also thank you untuk anda semuanya yang sudah sign up selama ministry fair ini. Kurang lebih hampir 500 lebih 490 sekian orang-orang yang telah sign up. Anda menganggap bahwa this is your house, sehingga anda boleh melayani bersama-sama. Yuk beri tepuk tangan buat anda semuanya. Amazing. Setiap anda diajak untuk next step untuk mengambil langkah maju dalam kehidupan anda. Hari ini di atas kurang lebih ada 22 care group sedang berjalan untuk anak-anak sekolah minggu, mulai dimasukkan di dalam iCare supaya mereka punya kelompok-kelompok kecil. Yuk beri tepuk tangan buat guru-guru sekolah minggu. Next week kita punya kesempatan untuk mendoakan mereka, appreciate mereka karena sebulan dua kali anak-anak anda berada dalam care group-care group. Saya kira ini adalah dorongan yang sangat ilahi untuk para orang tua juga tahu komunitas anda di dalam hidup ini. All Access merupakan tema dalam satu dua bulan ini bagaimana kita mendapatkan akses yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan anda dan saya. All Access. Semua katakan All Access. Life is full of access. Anda mau naik mobil, anda perlu akses kunci, anda mau ke rumah harus ada aksesnya, mau buka komputer harus ada passwordnya, mau buka smartphone anda ada you know all the password. Semuanya, it's all access. Rasanya kita gak bisa hidup ini kalau kita gak menyimpan password kita supaya kita bisa login anda dan saya bisa masuk dalam semuanya. Nah Ibrani mengajarkan kepada kita bahwa janji-janji Allah yang luar biasa, Allah yang rindu untuk memberkati anda juga memberikan akses. Jadi gak sekedar dikasih satu gelondongan begitu saja tanpa anda menemukan akses demi akses. Minggu yang lalu, dua minggu yang lalu, kita telah belajar akses kepada rumahnya. Anda diajak untuk masuk ke dalam rumah daripada Tuhan sehingga anda bisa tahu bagaimana komunitas ini. Anda tidak lagi datang seperti ke pompa bensin, bahwa hari minggu ini saya ke pompa bensin lalu anda mengisi mobil anda dengan gasoline lalu anda cabut. I hope anda gak berpikir gereja demikian. Atau anda jadikan tempat ini sebagai supermarket. Pokoknya gue beli-beli-beli, kalau gak enak gue beli tempat lain. Nah, this is a house, this is a home. Allah memberikan akses utamanya adalah rumah. Supaya anda bisa mengalami kebenaran dan sekaligus berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada anda. Dan hari ini saya akan membicarakan akses into his rest. Akses supaya anda dan saya bisa masuk dalam perhentiannya. Saya gak membicarakan RIP ya, rest in peace, jangan salah mengerti. Jadi setiap kita di tengah-tengah dunia yang sangat super sibuk ini, kita perlu mendapatkan akses secara baik untuk kita bisa masuk dalam tempat peristirahatan daripada Allah dalam hidup kita saat ini, bahkan saat ini. Ibrani 4 ayat 1 sampai ayat yang 11 kita akan baca bersama-sama. Kalau anda bawa Alkitab, buka Alkitab anda, e-Bible anda bersama-sama. Ibrani 4 ayat 1 sampai 11, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang diantar kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan ini tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar. So, author Ibrani memberikan warning, jangan sampai anda dan saya tidak masuk ke dalam perhentiannya. Ada suatu peringatan, jangan sampai nih kita tidak masuk ke tempat di mana perhentian disediakan untuk anda dan saya. Ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ayat 4, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Ayat yang berikutnya 5 dan terusnya. Dan dalam nas ini kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. It's very clear, obedience sangat diperlukan mandatory untuk anda dan saya bisa masuk kepada perhentian yang Allah sediakan bagi kita semua. Ayat yang ketujuh, sebab itu ia menetapkan pada pula suatu hari, yaitu hari ini. Ini semua katakan hari ini, ya hari ini ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hati bukannya keras, itu sebuah figure of speech. Artinya keraskan hatimu itu misalnya kita dengar firman, anda otaknya kemana-mana, firman disampaikan, anda melihat Facebook, anda melihat Instagram. Itu hati-hati yang keras seperti begitu. So you need to clean up, anda harus bereskan supaya ini tidak mengenai hidup anda dan saya. Bukan hatinya setiap hari kita keras-keras-keras, gak benar begitu. Tapi kita gak pay attention to the word of God. Ayat yang ke-8 dan sampai ke-11, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Yuk kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Bapak Surgawi, biarlah hari ini kami boleh mengenal firmanmu dan firmanmu boleh membebaskan kami. Sehingga kami boleh mengerti apa itu res menurut kebenaran firmanmu. Sehingga kami semua bisa mengalami nikmat dan berkat yang Allah telah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita telah belajar apa sih akses itu. Dari kata yang sangat sederhana, prosagoge, pros artinya to go, pros artinya toward. Jadi kalau kita katakan all akses, Anda diajak pergi menuju. That's what akses, pergi menuju. It is leading or bringing into the presence of another person. Jadi Anda diajak untuk pergi menuju kepada atau di dalam hadirat orang lain. Yang sangat penting sekali di dalam perjalanan kita semuanya. Jadi kalau kita membicarakan akses, kita membicarakan bahwa kita sedang dibawa oleh imam besar kita kepada bapaknya yang di surga. Kita telah belajar dalam Ibrani 4 beberapa saat yang lalu. Atau Anda bisa klik IFJF Jakarta online review untuk akses ini dalam hidup Anda semua. Nah Ibrani ini dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 11, 10 sampai 11. Bahasa Inggris 10, bahasa Indonesia 11. Kata-kata tentang rest atau rest. Jadi jelas sekali ini sangat penting sekali. Beberapa mengatakan Ibrani 4, 1 sampai 11 ini disebut the gospel of rest. Jadi kabar baik tentang peristirahatan. Sekali lagi kita gak membicarakan tentang Sandy Kuhil, orang yang dikubur selama-lamanya. Bukan itu maksud saya ya. Tapi kita perlu rest di dalam saat-saat yang sangat penuh dengan pekerjaan dalam kehidupan kita. Beberapa saat yang lalu ada kata-kata yang sangat populer di Jepang khususnya yaitu karoshi. Karoshi merupakan kata-kata dalam bahasa Jepang yang sangat populer. Yaitu kata-kata yang dikatakan bahwa mati karena terlalu banyak kerja. Mati karena terlalu banyak kerja. Itu kata-kata karoshi. Karoshi, bahasa Jepang. Mati karena terlalu banyak kerja. Dead by overwork. Dead by overwork. Kurang lebih tahun 70-an banyak karyawan-karyawan di Jepang kena stroke, serangan jantung. Bahkan tidak sedikit yang bunuh diri oleh karena work, oleh karena pekerjaan. Karoshi itu perkataan yang sangat populer bahkan sampai saat ini. Kalau Anda di Jepang jam 2 pagi, train-train masih penuh karena para karyawan baru keluar dari tempat kerjanya. Karoshi. Kalau Anda tanya kepada kita saat ini apakah karoshi ini sama dengan keadaan kita. Anda tanya, how are you, gimana kerjaan Anda, pasti semua katakan busy. Gak ada katakan, ya great, relax, gak ada. How are you, relax, dan sebagainya. Semua katakan, what's up dan sibuk. How is your life, stressful nih, banyak kerjaan nih, dan sebagainya. Bahkan di WA kita katakan, please I'm busy, just text me only, I cannot talk. I mean, we're living in society yang sangat penuh dengan gila kerja ini. Stressful. Kita try to beat something, kita try achieve dalam kehidupan kita. Kita ingin mengejar target sehingga kita gak mengerti kata rest itu sesungguhnya. You know, kalau Anda ke Bali misalnya ya, lalu Anda nginep di hotel yang mewah, lalu ngeliat beach luar biasa, tapi begitu makan pisang goreng, Anda ambil hp Anda, lalu Anda mulai nge-text kantor Anda, kerjaannya beres gak, semuanya beres gak, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya, Anda gak bener-bener mengalami rest sesungguhnya. Walaupun depan Anda beach, Anda masih mengalami karoshi ini. Lalu Anda telpon sini, telpon sana, telpon sana, istri Anda lagi ke kamar sedikit, langsung Anda buka telpon, Anda ngecek kerjaan, dan sebagainya. Many of us, kadang-kadang termasuk saya, mengalami ini. Nah, kita harus deal with it, supaya kita bisa mengerti rencana Allah pada waktu author of Ibruni ini mengatakan I give you access into my rest. Aku ingin memberikan akses itu. Nah, Ibrani mengatakan kata rest yang sebenarnya adalah kataposis. Itu adalah to cease or to stop something. Artinya, menghentikan sesuatu. Menghentikan sesuatu. Semua tindakan, semua pekerjaan yang mengandung pengerahan kepada tenaga kita sendiri telah selesai. Tidak ada usaha lagi atas diri kita sendiri. Nah, Ibrani memang dikatakan dalam Ibrani 4 ini yang selalu berhubungannya dengan keselamatan. Saya kira kita sudah tahu lah ya. Kita tidak bisa mengerjakan keselamatan kita. We have to stop. We cannot earn our salvation. Salvation itu given lewat karya daripada putranya, yaitu Yesus Kristus. Nah, kataposis ini sangat penting di dalam kehidupan kita semuanya. Menghentikan sesuatu ini to stop. Artinya, Anda diajak kepada a place of rest. Tempat di mana Anda bisa beristirahat. A place or a time or a moment di mana Anda bisa memiliki kataposis. Aku harus menghentikan sesuatu. Rest istirahat dari pekerjaan secara luar, serajasmani ini, maupun di dalam rest secara batin kita dari segala kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kita. Nah, ini enggak mudah sih. We all like to work. Kita enggak mau dianggap diri kita sebagai orang yang tidak punya kerjaan. We just want to be busy all the time. Kita enggak mengerti apa itu kata poises. Kita pikir nanti kalau rest, waktu gue sampai Bali aja deh. Waktu gue sampai Bangkok lah. Liburan, tapi liburan pun Anda masih berkait dengan dalam pekerjaan bersama-sama. Rest from outward activities, inward anxiety. Ini penting dalam kehidupan kita semuanya. Berhenti dari bekerja sendiri, dari semua kekhawatiran yang seringkali kita alami. Dalam hidup ini. Ibran 4 ayat 10 dikatakan dengan jelas, Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Whoever has entered God's rest, has also rested from his work. You need to be able to switch off your phone. Kalau lagi lemot, lagi hang, begitu banyaknya. Anda mau ganti phone sebenarnya. Tapi begitu Anda call Apple Center, mungkin, Hey guys, no worry, just switch off a little bit aja. 5 menit, lalu switch on lagi, sir. Begitu HP Anda, smartphone Anda di switch off sebentar, Lalu berhenti beberapa menit, switch on kembali. This machine working properly. Kita gak mampu untuk melakukan switch off. We just don't. Kita manusia, robotik yang tanpa kita sadari. We need to get up in the morning. We need to work. We need to go down. Rasanya janggal untuk kita, para pria, pulang ke rumah jam 5 sore. We need to go back home at 8. Karena kita achiever. Sangat sulit sekali kita ngomong, Yah, sekali-sekali pulang siang pun enggak. I need to be at office. Kita merasa bangga kalau business start at 6 o'clock, And then meeting demi meeting, 10 o'clock. Lalu kita baru pulang letih. How are you, pap? Wah, busy, busy, busy. Kita gak mengenal rest itu sesungguhnya. Kata poesies ini sangat janggal sekali. Karena hidup Anda dan saya udah biasa mengenengar kata-kata, Let's do. Do, lakukan. Just do. So many do. Dalam hidup ini. Lakukanlah. Just do whatever. You know. Kita trying to be good enough. Kita mencoba untuk melakukan supaya kita bisa menyenangkan orang. Bahkan bila perlu menyenangkan Tuhan deh, Dengan segala pelayanan kita. Kita berusaha bekerja supaya menjadi orang benar. Hopefully I can earn my righteousness. Kita berusaha untuk, Khususnya do something to get salvation. Listen, Anda mau join ministry fair, Nothing to do with your salvation. Anda melakukan pelayanan dari jam tujuh, Tidak membuat Tuhan lebih cinta kepada Anda, Daripada mereka yang datang jam sepuluh, tiga puluh. Yang jelas kalau datang jam sebelas, Tuhan juga cinta, Cuma gue gak cinta aja. Karena you late all the time. Itu misalnya. Ya kan? Tuhan sih cinta. Unconditional love. Itu sudah clear. Tapi list of do. Listen, religion give you a list of do. Membuat kita restlessness. Tapi ada sesuatu yang author of Hebrew ini mengajarkan kepada kita. Do versus done. So when you experience rest, Artinya it is done. It's no longer do, Tapi it's done. Sudah dikerjakan. Iman Kristen berdasarkan done. It's not do. Hopefully Anda bisa mengerti, Kalau mengerti, Anda akan jalan setiap hari semakin mighty. The moment you are able to switch off just a few seconds, It's just a moment dalam hidup Anda, Anda akan mengalami kekuatan yang you never imagined. Karena done inilah yang Tuhan katakan, I want you to enter kata pausis, Rest artinya apa? It is finished. It is done. Khususnya kalau bicara keselamatan. Anda harus tahu, Keselamatan tidak bisa dicapai oleh pekerjaan kita, Anda ngasih duit dan sebagainya. No. It is done based on the calvary. Dari karya kayu salib, Di dalam kehidupan Yesus Kristus. Maka itu Ibrani 1 mengatakan dengan jelas, After making purification for saints, He sat down. He sat down after semuanya ini. Dia setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, Di tempat yang tinggi. He sat down. Nggak mungkin kalau orang belum selesai kerja, Dia bisa duduk. Kalau saya katakan saya mau duduk ini, Berarti sudah kelar semuanya. He sat down after making purification for all of your sin. It is done. It is done dalam hidup kita. The moment you are able to enter, It is done. Anda tidak hidup dalam pergumulan lagi. Jadi kalau Anda melihat ini, Jelas sekali bahwa prinsip dari istirahat adalah Tidak perlu pergulatan atau pergumulan lagi. Jangan striving. Untuk menyelesaikan semuanya ini. Tuhan mengatakan Ibrani tadi katakan, Look, it is done. So saya berdoa supaya sepanjang tahun ini, Anda akan berjalan dengan pengertian yang berbeda. If you understand this, Nanti sepanjang 2019, It doesn't matter siapa presidencenya. It doesn't matter siapa gubernurnya. Tapi fokus Anda in the complete work of Jesus Christ. It is done. Sudah selesai. Dia duduk di sebelah kanan ala Bapak. Kalau kerjaannya belum selesai, Dia gak akan duduk. Bapak kita telah duduk. Nah Anda diajak untuk duduk. Bersama dengan dia. Itu sesuatu yang luar biasa. It is finished. It is finished. Dalam kehidupan Anda dan saya. Maka itu dikatakan dalam kehidupan kita, Sejak awal, Sejak awal, Allah telah berkata dengan jelas Bahwa dia mau untuk Anda dan saya Masuk dalam perhentiannya ini. Masuk di dalam kata poesisnya ini In the beginning. Maka itu dikatakan in the creation. Ada creation rest. So, kalau kita belajar bersama-sama, Di sini Allah mau untuk kita rest. Semua katakan rest. Ya bukan R-I-P ya, rest. So, saya coba menjelaskan Supaya Anda bisa mengerti. Fasting your seatbelt. Don't play around. Just take a note. Take a deep breath. Dan Anda bilang, Tuhan aku mau mengalami ini. If you catch this, Your life will be different. Anda akan tahu Pada waktu Anda berjalan bersama Tuhan. Yang pertama dikatakan creation rest. Creation rest. Ya, creation rest. Jadi pada waktu penciptaan, Itu terjadi Peristirahatan yang luar biasa. Ibrani 4 Pasal 4 Ayat 4 Terjadi creation rest. Rest betul tuh. Dalam kehidupan kita semuanya. Maka itu Ibrani 4 Ayat 4 Dikatakan Ibrani 4 Ayat 4 Jelas sekali mengatakan bahwa For it is say in the scripture And on the seven day God rest from all his work. Sebab tentang hari ketujuh Pernah dikatakan dalam suatu nas Dan Allah berhenti pada hari ketujuh Dari segala Pekerjaannya. Dia menciptakan Dunia dan isinya manusia Yang 6 hari Tapi pada waktu hari ketujuh Dia rest. Jadi in the beginning Rest itu sudah ada dalam Isi hati daripada Bapak kita di surga. There is rest In the creation Yang Tuhan nikmati Bukan karena dia lelah Bukan karena dia kecapean Bukan karena dia ngos-ngosan Tapi dia ingin duduk sebentar Setelah dia menciptakan manusia Dia ingin manusia bersama dia Menikmati semua penciptaannya itu Bersama-sama dengan dia So you want Dia mau anda dan saya ini Masuk dalam creation restnya dia ini When God rested Humanity had abundance Jadi pada waktu Allah beristirahat Manusia itu mendapatkan kelimpahan Right in the beginning Right in the beginning When God rested Humanity had abundance Jadi pada waktu kita rest Kita harus percaya bahwa Allah Telah menyediakan lebih daripada cukup When you can enter together with him On the seven day Hari ketujuh Anda bisa rest Anda harus tahu bahwa Allah Telah menyediakan segala kebutuhanku Lebih daripada cukup That's the rest Sejak dari awal semuanya Nah kita menyadari setelah itu Manusia berbuat dosa Manusia jatuh dalam dosa semuanya Adam semuanya dikeluarkan dari taman Aiden Sehingga there's a lot of challenge in the Old Testament Orang-orang Israel ada yang masuk tanah perjanjian Ada yang enggak Dikutip bahkan Joshua Pada waktu dia membawa Musa membawa orang Israel keluar daripada Mesir Tapi Joshua membawa orang-orang Israel yang lahir di tanah Padanggurun Dia masuk yang lainnya cuma melihat promised land Lainnya enggak bisa masuk Ibrani memberikan warning Supaya kita semuanya bisa masuk Dan warning itu ditebus dengan karya yang luar biasa daripada Tuhan Dan kalau kita melihat Res yang berikutnya dengan sederhana Di kayu salib inilah Dia memberikan res secara luar biasa Maka itu saya sebut Kalvari res Kalvari res Ini sudah selesai semuanya It is done Ibrani 4 Ayat 8-9 So kita tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa Dan Tuhan lewat putranya ingin membawa kita kembali Untuk kita bisa mengalami res Kalvari res Apa sih peristirahatan di dalam kayu salib Artinya it's a complete work Semua sakit-penyakit anda sudah ditanggung oleh dia Everything is done Semua kebutuhan anda ditanggung oleh dia Dia memberikan res secara tuntas Di dalam kehidupan anda dan saya When you work Anda tahu anda diberikan res yang luar biasa And then kita mengalami falling short Kita mengalami kegagalan dalam kemuliaan Allah Tapi thanks God lewat putranya Yesus Kristus Pada waktu dia di kayu salib dia katakan It is finished Sudah selesai Sudah selesai It is finished Nah Allah mau mengajar kita sebenarnya Yes Dalam hidup ini kita terus berjalan Saya akhirin yang terakhir saya sebut heaven rest Heaven rest Ini rest di surga nanti Ini tempat mami saya sekarang disini dia mengalami heaven rest It's memang sudah selesai It's complete done So kita melihat Setelah kita mengalami calvary rest There's always challenge Kita mengalami up and down Up and down dalam duksa kita semuanya Tapi saat ini sejak kayu salib anda diberikan warning Anda diajak untuk anda benar-benar mengerti karya daripada kayu salib ini Karyanya yang luar biasa ini ditunjukkan kepada anda dan saya Maka itu pada waktu Ibran 4 ayat 8-9 dikatakan sebab andai kata Joshua telah bawa mereka masuk ke tempat perhentian Pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain Jadi masih tersedia suatu hari perhentian Hari ketujuh bagi umat Allah Ada tempat perhentian itu So pada waktu anda berjumpa dengan Yesus Kristus atau Yesus menjumpai hidup anda Kita diajak untuk mengalami calvary rest The complete work of Jesus Christ Disini tidak membicarakan tentang keselamatan hanya surga saja We don't want to go to this place quickly This one is your choice Ini adalah choice-nya daripada anda Yang memberikan kepada semua manusia This one is a God choice Kamu mau rest disini juga gak bisa Kalau waktumu belum selesai Gak mungkin anda bisa masuk di heaven So God memberikan latihan kepada kita semuanya Unfortunately banyak dari kita hidupnya adalah restlessness Gak bisa rest saja Gak bisa rest Mohon izin saya Cerita saya dua tahun setengah ini Mengalami struggle Bukan saya struggle Si istri saya gak bisa tidur Kalau dia udah gak bisa tidur itu Restlessnessnya luar biasa Iya kan Kalau udah jam 11 gak bisa tidur 12 gak bisa tidur Saya udah kepingin tidur Kalau dia jam 3 gak bisa tidur Bangunin saya Saya bangun gak kurang lebih Gak bangun Di HPD lampunya dinyalain Terang Saya katakan Aduh Yang gak bisa tidur kamu Kok yang menderita saya Iya kan Gak enak sih Restlessness Saya tanya apakah kamu stress Enggak juga Konon ceritanya I don't know about your life Saya gak tau hidup anda gimana Saya gak tau rumah tangga anda bagaimana sih Saya gak tau pekerjaan anda But life is full of restlessness Is khawatir Gelisah Resah Saya katakan kemarin Bersama dengan anak saya What is restlessness Pah restlessness for me I think Humanity is proclaimed That we can outdo God Ini adalah pengakuan daripada manusia Bahwa kami bisa melakukan tanpa Tuhan Maka itu kita gelisah terus All we can do life better Than God could plan for us Atau kita bisa melakukan lebih baik Daripada rencana Allah Bagi kehidupan kita Kita merasa restlessness Nantiasa Aduh Belum kelar nih Kerja lagi Restlessness Penuh dengan kegelisahan Kantor kita Bisnis kita Baru quarter satu Belum tembus nih ya Penuh dengan kegelisahan Aduh Aku sudah Kawin tujuh tahun Sepuluh tahun Belum punya anak Penuh kegelisahan Restlessness Khawatir Resah Aduh aku sudah umur Dua sembilan Tiga puluh Belum punya jodoh Resah Penuh dengan keresahan Semuanya Oh I try everything Siapa tahu Kalau aku semakin banyak pelayanan Ketemu jodoh di pelayanan Restlessness It's a life It's full of restlessness A humanity proclaims that We can outdo God Kita bisa melakukan tanpa Tuhan Kita gak mau masuk rest Padahal Calvary rest Ala peduli every detail dalam hidup anda dan Zaya Dia peduli sampai rambut anda jatuh pun Dia hitung dan dia perhitungkan dengan luar biasa Apalagi cuman jodoh Apalagi cuman anak Cuman seringkali kita restless Why? Karoshi Kita ada dalam society yang memang sok mau campur tahu Melebihi daripada Allah yang maha tahu So pagi hari ini saya ingin ajak untuk kita bisa mengalami rest bersama dengan Tuhan Rest Dia ingin memberikan kepada kita semuanya Baru kita nanti bisa mengalami restnya di dalam surga Nobody knows Saya gak tahu kapan Umur kita kita bisa mengalami heaven rest 10 tahun tidak garansi 30 tahun gak garansi But this one is the one memberikan choice kepada semua manusia It's a free will Tapi in this thing When you come to the heaven rest It's God's will It's not your will Anda gak bisa besen Anda gak bisa Tuhan Gue habis mati aja lah Gue habis marah sama istri atau suami Gue mau mati Gak bisa guys Mau mati aja gak bisa Kalau tidak ditentukan oleh Allah Jangan pikir kalau umur pendek Gak lebih bahagia dengan mereka yang umur panjang It's not guarantee Paling enak kan gak ada apa-apa Udah enak Yang sedih yang ditinggal Yang kita sudah Sudah heaven rest Sudah tenang Sudah done So Calvary rest ini menolong kita semuanya Pada waktu Anda hidup dalam perkumulan dengan Tuhan Atau perkumulan dengan kehidupan Anda Kita tahu ini namanya sin Berperang terus Kita diajak kembali untuk mengerti Calvary ini Go back Calvary rest ini The complete work of Jesus Christ Dia tahu every detail dalam kehidupan Anda Anda diberikan akses Supaya Anda bisa masuk kata poistis Artinya aku bisa stop something I need to switch off For a while For a moment in life In everything Baik business dan lain sebagainya Seorang yang terkenal Chick-fil-A founder Dia mengatakan I need a sabat Dia memang Saya tidak harus Saya mengatakan ini Dia harus mengikuti dia Hari minggu perusahaannya Restorannya tutup Chick-fil-A mengatakan I need to have a sabat Aku butuh rest Sehingga ditutup Nah kalau aku aja butuh rest Pegawiku juga punya tutup Ditertawain Tapi sampai detik ini setelah beberapa tahun Penjualan per Outlet daripada Chick-fil-A Melebihi daripada McDonald's Melebihi daripada Burger King Melebihi daripada Starbucks I mean per store ya Per store Jumlah storenya sih Dia gak banyak Banyak yang lainnya Dia tidak menjadi top One atau top Nomor delapan penjualan yang terbesar Tapi Chick-fil-A mengatakan I need to keep sabat I need to experience Calvary rest Aku mau tahu bahwa Tuhan yang melakukan pekerjaanku ini dengan baik Everything Kalau dikatakan rest Berarti dia bekerja I have to start working Men's work begins from God's completeness From God's rest Itu yang dikatakan kita diajak rest kembali Sehingga pada waktu Anda mulai bekerja Mindful rest ini harus ada dalam kehidupan kita Aku bekerja oleh karena Tuhan telah melakukan semuanya Dia tahu kapan perusahaanmu akan untung He knows Otherwise he is not Dia tidak mahatau He is not a powerful God Cuma seringkali Kita mendengar suara manusia Seringkali kita mendengar Suara daripada orang-orang lain Seringkali kita mendengar Dari keadaan lebih daripada What the Bible say Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Dalam kehidupan Anda dan saya Restlessness Keresahan Pagi hari ini saya ingin ajak untuk Anda Ayo belajar switch off Setiap kita perlu switch off Latihan Supaya kau nanti bisa mengalami heaven rest Setiap kita akan mengalami ini Nanti malam kita tidur Jam 12 malam Berapa banyak bisa yakin Saya dan Anda bisa bangun Besok pagi Ada yang berani garanti Berapa banyak gak tahu besok bangun atau gak angkat tengah Nobody knows Nobody knows Nobody knows Heaven rest Tuhan Pernah ngomong gak Gue kepengen mati Pernah ngomong gitu gak Gak mati-mati loh Gak bisa But this one is a choice Supaya Anda tidak Restlessness Supaya Anda gak gelisah Dalam hidup Anda Maka itu Ibrani 4 Ayat 10-11 For whoever has entered God's rest Has also rest from his work As God did from his Let us therefore Ayo karena itu Baiklah kita berusaha Untuk masuk Dalam Perhentiannya Keeping the sabbat Is achieved When the heart rest On the great promise of God Waktu hati kita Percaya Kepada janjinya Dari pada Allah Waktu kita bisa Memegang Sabat Sabat is holy unto the Lord Anda datang ke gereja Belum tentu Anda keep sabat Kalau Anda otaknya kemana-mana Maka itu Dikatakan Kita harus Try Be diligent Switch off It's okay 90 menit Anda switch off Gak ngeliat Instagram Gak ngeliat apa-apa You just listen to the word of God It's okay to worship I don't care with other people I need to switch off Sabat itu tidak Dilakukan Secara rutin Setiap minggu Harus minggu Enggak Even when you work Anda bisa mengalami Sabat When your heart rest To the Calvary Pada waktu Anda mengalami ujian Dalam hidup Anda Switch off Listen Anda harus Recalibrate Dengan The voice of God Anda harus tahu bahwa Tuhan mau untuk Anda Dan saya mengalami Berkat-berkatnya Dia mau kehidupan Anda Mengalami Janji-janjinya itu With rest Kalau Anda bisa istirahat Anda akan mengalami Spiritual sanity Kesadaran roh Anda tinggi Tapi kalau Anda Karoshi Kerja-kerja Gak bisa switch off You mengalami Spiritual insane Insane Spiritual Edan rohnya Gak bisa gerak And I saw many Christian Many leaders Gak bisa rest They just walk 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 They just come Saya gak bisa lupakan March 5 Saya tahu Heaven rest itu seperti apa Aku selasa pagi Jam 3 Medista telpon kami Sekeluarga Saya datang ke tempat Mami saya Ya memang Mami saya Ngomong yaudahlah Pokoknya dua tahun lagi Tapi singkat cita Saya gak bisa lupakan Jam 3 kami ada di sana Lalu jam 5 Saya berdiri Di sebelah ranjang Daripada Mami saya Kakak-kakak saya Semua di sana Lalu saya whisper Mam Jesus sudah tunggu kamu ya Mam ya Heaven is waiting for you See you later Selamat jalan ya Saya pegang tangan Mami saya Jam 5 I just stand here Lalu 5, 2, 7 Tiba-tiba Matanya buka Karena satu hari Dia sudah di Kasih ventilator Sehingga gak bisa bicara Saya sampai Cik, cik, cik Mami Buka mata But not one second Gak sampai satu detik Setelah itu Heaven rest Bisa ya Secara medical Gak bisa begitu Karena Mami saya Ada pacu jantungnya Heartbeatnya harus teratur Gak bisa langsung Itu gak mungkin Clapnya Jantungnya Perusnya diganti Brand new tuh Mami saya Walaupun dia Dijudukin A mother of The lord offering Itu stand ringnya Ada 20 lebih Mami saya Lebih banyak Belunya ada 6 atau 7 Standnya ada 21 Saya bersen ganti Clapnya Jadi Clap jantungnya Brand new Mahal saudara 600 juta Brand new Ya kan Pacu jantung But 5, 27 I do understand Heaven rest And God Our loving father Assure you Come In my father house Buk Maka itu 1 korus 15 Mengatakan In a moment In the twinkling Of an eye Dalam sekejap Matam Apa yang Dapat binasa Harus mengenakan Apa yang tidak Dapat binasa Apa yang bisa mati Harus mengenakan Apa yang tidak Dapat mati Sehingga Paul mengatakan Hai Death Where is your sting Hai mouth Dimanakah Sengatmu Di plan With the heavenly rest When he come Nobody knows In the twinkling What you need Is just A moment A place Of rest A time of rest Switch off Get the access Into his rest So that you can Experience The power When you work Waktu anda Kerja Senin Atau whatever Rest Moment dalam hidup anda Anda bekerja Daripada Mindful rest From God's Abundance Dalam hidup anda Jangan jadi Orang yang gelisah Jangan jadi Orang yang resah Trust him Trust him In beginning creation Sampai perjanjian baru Sampai sekarang Calvary rest Calvary rest Exercise Supaya kamu bisa Switch off So that you can Switch on with him And you are ready Anytime Mau ketemu Tuhan Umur berapapun Sudah ready Terima kasih Sampai jumpa